Saya dalam posisi yang mendukung bahwa untuk persatuan Indonesia kita tidak boleh terpecah belak. Tapi bukan berarti lalu kita tidak bisa berpikir kritis, tidak. Justru partai-partai politik ini harus menjadi role model gitu ya, teladan untuk bagaimana mampu mewakili aspirasi merepresentasikan khususnya ketika di sistem perwakilan kita itu di DPR gitu ya. merepresentasikan kehendak rakyat. Itu yang elok menurut saya. Jadi ada fraksi besar mendukung pemerintah, fraksi yang juga tidak timpan, cukup mumpuni gitu, yang juga melakukan pengawasan. Atau mungkin quote-unquote dalam sistem demokrasi disebut sebagai oposisi. Nah, kalau itu tidak balance, akan selamanya kita didera nanti atas nama pembangunan, maka pendekatan stabilitas politik diperlukan. Maka apa yang terjadi? Seperti Ode Baru, semua partai politik di-paralyzing, dilumpuhkan, digantikan dengan peran birokrasi. Dan waktu itu ada fungsional group yang disebut sebagai golongan karya. Maka pemerintah tidak butuh partai politik saat itu. Tapi yang dibutuhkan adalah birokrasi. Birokrasi bekerja layaknya seperti partai politik. Karena turun sampai ke desa istilahnya, birokrasinya. Nah, tentu kita tidak menghindaki, kita mengulang atau setback ya, mengalami kemunduran seperti itu. Maka biarlah demokrasi kita itu tetap bekerja atas nama memang kita bersepakat sejak tahun 98 menerapkan sistem demokrasi itu, Mas Indra.